Halo selamat datang di terjemah ini, kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 130-131 Nah ini terjemahannya, nah kamu mengetahui bahwa di masing-masing pernyataan di atas Si pembicara menyediakan sebuah, menyampaikan ya, sebuah penjelasan tentang sebuah fakta Dengan menyatakan bahwa secara persis pada waktu yang sama, sebuah tindakan sedang berlangsung sekarang Sedang berlangsung di waktu tertentu di masa lalu Dan tindakan itu atau pekerjaan itu akan berlangsung juga di waktu tertentu di masa depan Nah sekarang menentukan atau mengenali tindakan-tindakan atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung Yang digunakan oleh si pembicara untuk menyampaikan masing-masing fakta, fakta atau kejadian tersebut Nah jadi tugasnya adalah Yang pertama, menjelaskan tentang penjelasan si Benny bahwa hobi si Siti adalah membaca novel Yang kedua, penjelasan si Lina, kenapa dia tidak pernah melihat matahari selama dia tinggal di Manado Yang ketiga, penjelasan ibu si Udin bahwa Udin sangat sibuk dengan pekerja rumahnya Penjelasan si Dayu, kenapa dia tidak mudah bertemu dengan kepala sekolah untuk menunjukkan program pramukanya Yang kelima, penjelasan si Siti bahwa barangkali ada yang salah dengan si bayi Yang keenam, penjelasan si Edo bahwa tukang jahit barangkali tidak pernah punya waktu untuk tidur Kesempatan ini bisa kita artikan dengan waktu, tidak punya kesempatan untuk tidur ya Yang ketujuh, penjelasan si Udin bahwa pedagang gorengan sangat konsisten Penjelasan bapaknya atau ayahnya si Benny bahwa pekerja jalan telah bekerja malam dan siang hari Agar jalan siap untuk musim liburan Nah, tulis tangan pekerjaan kamu itu di keselembar kertas Pastikan kamu mengerti atau mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar Pergunakan juga tanda baca secara benar Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas dan benar Pergunakan kamus, jika ada masalah, tanya guru Yang dua pertama, telah dikerjakan Ya, sebagai contoh itu ya Pertama, salin contoh tersebut Jadi, contohnya seperti ini Nah, ini dia Ini dia penjelasan si Benny tentang hobi si Siti Jadi, tugas kita adalah membuat, menentukan Mana fakta-fakta atau kenyataan yang menunjukkan tentang hobi si Siti Yang pertama tentu yang sedang berlangsung Yang di masa lalu sedang berlangsung Di waktu tertentu ya Dan di masa depan Pada masa yang tertentu juga Ya, itu dia juga Ya, jadi tiga Begitu juga yang lina Ini untuk masa sekarang Ya, sekarang masih hujan lebat Di masa yang Di masa tertentu Ya, ini Masa tertentu di masa lalu Nah, ini dia Masa menentukan Bahwa Waktu Ditentukan waktunya Yaitu Tiga hari selama di Manado Dan Di waktu tertentu Di masa depan Nah, penentuannya Menentukannya Maybe Nah, ini dia Tomorrow Afternoon Ya, ketika dia Meninggalkan kota tersebut Besok siang Nah, itu dia Ya, mari kita kerjakan tugasnya Nah, saya sudah Buat ini Jadi, berdasarkan Percakapan yang di atas Nah, ini dia Nah, ini dia Hobi CCT Yang pertama Nah, kita Besarkan sedikit ya Mungkin 120 Nah, ini dia Satu Sekarang Dia sedang membaca Novel Now, she is Reading Novel Reading Novel Ya Yang kedua When I saw her In the Cantine She was Reading Novel Ketiga He is Sure Bukan When he Ya Karena kita Membicarakan si Udin Ya Bukan si Udinnya Yang berbicara lagi Tetapi Kita membicarakan Keterangan dari si Udin Jadi, kita menggunakan Kata ganti orang She was Reading Nah He is Sure When He meet Her Next time She will Be Reading A novel To Ya Begitu juga yang Selina Ya Kita yang Masa sekarang Terlebih dahulu Now It is Still Raining Hard Masa lalunya It was Raining Hard When She Got There Three Days Ago Ya Dia kan Tiga hari Tiga hari Ya Free Nah Yang ketiga Maybe When She Lives The town Tomorrow Afternoon It Will Be Raining Again Nah Top Nah Penjelasan Si Udin Lagi Penjelasan Ibu Si Udin Nah Ini dia Sekarang Dia masih Nah Dia masih Mengerjakan Pekerjaan rumahnya Ketiga He is Still Doing His Homework When She Told Him To Go To The shop He Said He Was Finishing His Home His Home Work Ketiga Maybe He will Still Be Working On His Home Work When Everybody Is Ready To Go To Bed Nah Terus Si Dayu Lagi Ya Tentang Menemui Kepala Sekolah Untuk Memperlihatkan Program Pramukanya Now Ya She Is Having A Meeting Again Nah Ini dia ya Now He Meeting Again Yang Kedua When She Went To Her Office During The Morning Break Yesterday She Was Having A Meeting Yang Ketiga Untuk Masa Depan Maybe She Will Be Having A Meeting Again During The Morning Break Tomorrow Nah Itu dia Untuk Si Dayu Siti Lagi Tentang Baby Nah It's Early Morning Now And He Is Still Crying Ya Yang Kedua Di Masa Lalu When Siti Went To Bed At 10 PM He Was Crying Yang Ketinggal Di Masa Depan Nah I Hope She Hope Ya She Hopes He Will Not Be Crying Again When She Get Home This Afternoon Nah Tapi Siti Si Edo Lagi Nah Ini Edo Taylor Ya Satu Now This Early Morning He Is Still Saving Nomor Dua When He Passed By His Shop Last Night He Was Saving Ketiga Maybe When He Passed His Shop On My Way His Way His Way His Way Home From School This Afternoon He Will Still Be Saving Lanjut Si Udin Tentang Pedagang Gorengan It's 4 o'clock Now And The Gorengan Street Vendor Is Passing In Front Of His House At Exactly The Same Time Yesterday He Was Also Passing In Front Of His House Ya His Itu Mengacu Ke Si Udin Ya His House Rumah Si Udin Nah Gitu Maybe Tomorrow Tomorrow Afternoon At 4 He Will Also Be Passing In Front Of His House Penjelasan Ayah Si Benny Lagi Tentang Bekerja Jalan Yang Sudah Mengerjakan Jalan It's For It's For O'clock Yeah Bukan It's Midnight Midnight And They Are Still Working Yesterday When He Went Home He Itu Mengacu Kepada Bapak Si Benny Went Home From Work They Were Working Tomorrow Morning T Nyeru Besar Perhatikan Tanda Baca Ya Karena Tanda Baca Menjadi Secara Satu Penilaian Oleh Guru When He Goes To The School Maybe Goes To School Bukan School Work Maybe Maybe They Will Still Be Working Nah Itulah Terjemahan Untuk Halaman 130 Sampai 131 Jangan Lupa Subscribe Dan Like Sampaikan Pada Teman Guru Diskusikan Dalam Kelas Mudah Mudah Bermanfaat Sampai Jumpa